Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan banyak digunakan di seluruh dunia Saat ini, kebutuhan manusia akan menergi listrik sangat tinggi Boleh digatakan, tanpa listrik, kita tidak bisa hidup dengan nyaman Untuk menghemat pemakaian energi listrik saat ini Banyak perumahan menerapkan teknologi yang bernama Smart Home Yang bertujuan untuk lebih mengefensiensikan pemakaian listrik di rumah Pada sistem Smart Home ini, penggunaan listrik akan diatur sedemikian lupas Sehingga meningkatkan efensiensi penggunaan listrik Peraktifan peralatan elektronik yang berada di dalam rumah biasanya perlu menekan satu tombol Hal ini kadang membutuhkan penggunaan waktu yang tidak efisien Penggunaan saklar juga membutuhkan tenaga yang lebih untuk menuju ke tempat saklar itu berada Ditambah lagi, apabila kondisi manusia yang kurang memungkinkan untuk melakukan aktivitas seperti aktivitas Seperti bagi para difabel atau dalam insabilitas Dan manusia dalam kondisi lelah atau yang tidak fakir Hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit dilakukan Dengan memperhatikan kondisi yang seperti itu Maka dilakukan pengembangan terhadap peralatan lagam rumah yang biasa disebut rumah serda atau Smart Home Pada pengembangan sistem Smart Home ini Masukkan sebagai perintah untuk unit kontrol Smart Home didasarkan pada sensor Sehingga dihasilkan sistem otomatisasi dalam pengendalian peralatan rumah dengan kontrol yang sangat lucu Atau bahkan tidak merupakan kontrol yang sama sekali dari penghuni rumah Pada saat ini, seringkali rumah hanya dijadikan tempat untuk tidur pada malam harinya Dan ditinggal oleh pemiliknya pada pagi harinya Sehingga membuat rumah jangan kalah kosong atau tidak berhubungi Dengan keadaan rumah yang selalu ditinggal oleh pemiliknya Membuat rumah menjadi rentan terhadap bahaya Baik itu bahaya keamanan maupun keselamatan terhadap barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus penculian dan kebakaran pada rumah yang kosong Karena ditinggal oleh pemiliknya Si hubnya pemilik rumah untuk menjaga dan merawat rumah tersebut Membuat peralatan-peralatan listrik yang berpasang menjadi cepat rusak dan borot energi Seperti lampu Yang selalu dinhidupkan di saat tidak ada orang dengan maksud Agar rumah tidak terlihat dalam keadaan kosong sehingga rumah aman dari penculian Namun, kenyataannya hal itu tidak berpengaruh terhadap maksud penculian Untuk mengatasi hal itu Maka diperlukan sistem otomatisasi pada suatu rumah Alu rumah tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya Sistem itu dinamakan Smart Home Itu sebuah sistem berbantuan Smart Relay Yang akan memberikan segala kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan penghematan energi Yang berlangsung secara otomatis dan terprogram pada suatu rumah tinggal Untuk menghidupkan alarm dan lampu secara otomatis Pada saat terdeteksi asyik penculian di dalam rumah yang ditinggal oleh pendidiknya Pada penelitian ini akan terlihat sebuah alat Smart Home dengan konsep internet opting atau IOP Berwasi Android dengan menggunakan perkontrol SP8266 Sebagai pesat dengan daya, para penelitian ini akan dipantau oleh baterai kunci Suhu, ruangan, dan pergerakan objek Sedangkan untuk para penelitian yang akan dikontrol adalah orang-orang lampu Intensitas cahaya lampu dan bergantung Pada smartphone ini, kami gunakan aplikasi yang pernah membeli Untuk menghancur otomatisasi rumah lalu internet Disini, kami gunakan sensor dan komunitas-komunitas lainnya Pertama, ada MCU SP8266 V3 Merupakan penelitian yang sudah dilengkapi dengan penelitian Wifi SP8266 Selanjutnya, sensor hubungi adalah 35,5 ton per ruangan Selanjutnya, ada IPC 5 ton sebagai akadar kronik semirpan atau menikah nampu Selanjutnya, sensor hubungi 2 untuk meneteksi konsentrasi Sensor hubungi 2 yang sudah terbakar di dalam setasap Selanjutnya, sensor hubungi 2 untuk meneteksi adanya penelitian kamera dan sebuah objek Selanjutnya, bagar 3 volt untuk komponen elektroming line dapat mengubah sinyarat Ditik menjadi penelitian suara Terakhir ada lampu AT2 untuk penelitian ruangan Nah, mari kita demokan cara kerja alat seorang ini Cara kerja alat ini Kita bisa menghidupkan seluruh lampu dengan menggunakan aplikasi blink yang ada di HP Seperti ini Kita akan menghidupkan lampu dapur Lampu kamar Lampu kamar mandi Lampu kamar tidur Dan lampu ruang tamu Dan kita juga bisa menghidupkan bel dari jarak jauh menggunakan aplikasi ini Di sini kita bisa menggunakan sensor gerak Dan jika ada pergerakan Maka akan ada notifikasi Seperti ini Lalu ada sensor suhu Suhunya akan naik Jika kita tutup Demikian Cara kerja alat dari semarhum kami ini Demikian presentasi dari tim kami Tim Mantus Men Satu Bekan Baru Mohon maaf jika ada salah kata Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!